Produk yang terkait langsung dengan konsumen atau end user menjadi produk yang paling dimenati melalui belanja online. Berapa produk tersebut mulai fashion, aksesoris, perawatan, tubuh, dan lainnya saat ini lebih mudah dijual secara online. Perubahan pola penjualan dengan menggunakan sosial media menjadi tantangan bagi pelaku usaha retail dengan produk end user. Dosen FEBUB Sri Palupi menyebutkan hal ini sebagai kondisi yang tidak dapat dihindari dan meminta kepada pelaku usaha end user untuk beralih menggunakan media online sebagai platform tambahan bagi usahanya. Berbagai produk keseharian seperti tas, sepatu, baju, aksesoris, parfum, bedak saat ini lebih mudah dibeli secara online. Dengan pilihan produk yang lebih banyak dari harga yang bervariasi, menjadikan konsumen saat ini berbelanja produk end user secara online, bukan ke toko atau supermarket. Produk retail end user menjadi produk yang paling banyak dijual secara online dan merubah peta perilaku konsumen serta strategi penjualan. Yang paling terdampak itu adalah produk-produk yang ini, yang sasarannya atau marketnya itu end user langsung. Itu pasti terdampak. Tetapi kalau produk-produk yang masih produk mentah itu tidak. Tapi kalau produknya itu yang, oh ya ini langsung ke end user, dekat dengan end user, itu pasti terdampak. Itu tadi namanya retail tadi. Nah sehingga yang sekarang harus mulai, harus ya, bukan berencana lagi, tapi harus bergerak itu adalah yang sektor retail ini, yang dekat dengan produknya itu dekat dengan end user. Nah, apa yang terjadi di Tanah Abang itu, apa namanya, satu contoh saja. Tapi kalau kayak di pasar besar, Malang ini ya juga, ada live TikTok juga dari pasar besar. Dosen FEBUB Sri Palupi menyarankan kepada pelaku UMKM atau pengusaha yang menjual produk end user untuk menggunakan platform media online sebagai saluran penjualan baru atau merubah bisnis menjadi lebih hulu dan menjadi produsen.